ngapa? langsung setengah abang mas mulut abang udah pedes saldo ayam kita gak pake ayam iya tapi rasanya kayak gitu segernya udah pas cucu hauce secingping selesai selesai guys hari ini nyonya mau masak sup ikan bahan-bahan yang disiapkan adalah seledri mana seledri? ini apa? bawang pre ini lengkuas ini lengkuas kan? ini jahe ini bawang putih, bawang merah ini daun, jeruk dan jeruk sama daun apa? dan salam assalamualaikum terus apa lagi yang mau dibuat? hari ini karena hari hujan dan aku lebih biasa saryawan jadi aku gak makan yang goreng-goreng dulu kentang wortel dan buncis nanti ditambah sayur sawi ya? oke nanti kita lihat prosesnya nah ini dimasukan adalah minyak goreng ini sebawang merah pertama dimasukkan adalah bawang merah aku pakai sendok ini gak pakai sendok goreng gak apa-apa mau bikin sayur ini habis bawang merah apa lagi? bawang putih bersamaan apa lagi? tunggu dulu oh diaduk-aduk abis nanti dikati air ya? mantelan jahe masukin jahe ya belum lagi oh belum buru-buru banget ya pak mau kemana enggak mau buru-buru dimasukin nih hmm wangi enggak? wangi banget apa anjur lah itu yang dia yang penting mau lihat ekspresi kayak gitu disutilah hmm udah masukin jahe sampe 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 warnanya coklat udah wangi kan? udah wangi kok udah wangi kok udah wangi kok udah wangi abang walaupun belum mandi daun ini ga kenceng banget ya apinya nih ya namanya numis kayak gitu abang takut kalo goreng-menggoreng iya makanya nanti goreng riso ya oke baik siap oh kemarin dia bikin riso guys pas aku kerja guys nanti jangan terlakan dininya udah 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 ininya belum kuat jadi masukin air masukin air secukupnya oke cukupnya karena kita ada campuran wortel oh karena ada wortel kentang dan buncis hmm udah kali ya udah udah mbak ini cukup 5 hari kayaknya nih enggak lah enggak lah enggak makan seharinya aja besok enggak makan ini yes udah 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 masukin garam oh garam secukupnya secukupnya enggak biarin mendidih dulu ya ini kapan masukinnya nanti terakhir bawang perai segini cukup segini cukup ayah ya cukup mau pakai itu enggak udah pakai apa cabe nggak 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 saryawan bu mulut udah pedes lagi saryawan saunya lagi saryawan guys jadi maunya yang berkuah-kuah aja tapi tetap ada minyaknya sedikit ya ya pak terus Terus diapa ini? Gak tau lah mendiri Jangan terlalu kecil juga Oh iya baiknya Ini bikin kimchi dari ini kali ya? Iya Kalo Mia tolong babar itu Mia potong Gitu aja lah Udah gini aja Nah ini udah ya Udah Belum mendidih Belum a few moments later A few moments later Guys ini udah mendidih Masukin kentang dulu Buncisnya nanti aja Karena Buncisnya itu cepat ini ya Cepat masa ya Aw-aw Pakai tangan dong Oh baik maaf 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 Biar gak Eh sama aja sih Guys saat ini kita Sudah mendidih Hmm Aromanya ya Allah Gak tahan Terus masukin sawi dan buncis Itu bawang perenya Kapan dimasukin? Ya abis Oh Oh Oke Wah banyak kali sayurnya ya Wak Bergini Bergini sekali ibu ini Ikannya belum itu Belum matang Belum didinginkan Ayo 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 Jadi Langsung aja kita masukin ikannya Ikannya boleh ikan nila Gak suara Ikannya opsional Terserah kita mau ikan tuna boleh Wih keren kali ikan tuna Jangan ikan salmon aja ya guys Ini yang kita beli Ikan apa Apa ya Ikan tongkol Ya sudah lah pokoknya itulah guys Tongkol putih atau abang gak tau lah Gak tau lah kalau sama istri selalu enggak Katanya yang aku bilang guys Biar tidak kena Amis-amis bau ikan Pakai ini aja Tadi udah ini tambah dalam Apa ikannya Oh iya Oh karena kurang asin Menurut nyonya selalu Everything with asin-asin Jaruk nipis biar seder-seder gitu Hmm Hmm Wah ya Allah Bang biarkannya kalau misalnya Masa ini Dicicip gitu Oh nanti Mama-mama Wih cepat kali ikannya ini ya Berubah warna Nih guys lihat guys Udah mau masak cepat kali Bu ikannya tolong ditaruh di freezer lagi Bu Ada lima kucing yang mau makan Oh Dedikasi makan ikan tetep mau Sini biar orang pegang Camera Maklum ya guys Udah nih kita cicip Udah Udah Tidak Tidak suka penyedap Cukup garam aja Sedikit saja Ini angli Apa beli gula Katanya penyedapnya bisa ganti gula Panas gak ya Ya panas lah Iya nanti tangan abang Kenapa melepuk Naikin sedikit mbak Panas mbak Aduh ya Tuhan Nyonya ini Ini Bismillahirrahmanirrahim Video inilah ini Kaca banget kaca di dalam itu Mana gak keliatan lajangnya Bismillahirrahim Guys enak banget guys Rasa kaldu ayam Kaldu ayam apa Kita gak pake ayam Iya tapi rasanya kayak gitu Segernya udah Pas Cucu hauce secimping Kalo kata ini Kata Sophia Udah guys langsung matiin Belum lah mbak Aduh ikannya udah memotih gitu Ya belum di dalamnya belum Ya ampun Udah Ini kayaknya Belum seledrinya ya Bawang perennya yang belum Masih hijau-hijau Gapapa Eh bukannya Sayur itu cuma boleh 5 menit ya direbus ya Nanti ilang vitaminnya Eh Secara wak saryawan bu Saryawan mulu ya Dalam waktu 3 bulan Saryawan lagi Saryawan lagi Apa lah ini kurang sehat kali Gak ada nih kasih cabai loh Boleh guys Tanpa cabai Tanpa cabai It's okay Oh ya udah ambil lah Udah ambil gula buat terganti penyedapnya Udah 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 enak Udah enak Oh ya udah Menurutnya ini mungkin masih belum Kalo abang sih udah ya Oh ya udah Udah lah ini aja lah Abang bersyukur kok dengan apa yang Nia bikin Asik Udah guys selamat dihidangkan Bye nanti kita coba ya guys Kita bikin apa abis ini? Oh risol Oh risol Oke Udah 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 oke guys Kedua Oke buah lagi Tadi udah bikin sop ikan Kali ini kita mau bikin risol Kemarin istri aku udah buat Cuma aku gak tau isinya apa Sayur lah Oh sayuran Terus pertama-tama ini udah Bentuknya lucu guys Ada yang memanjang Ada yang segitiga Nah Suka-suka aja Suka-suka Bebas-bebas Hidup ini gak perlu diatur-atur gitu ya Kita yang punya Kita yang ini kontennya So Pertama-tama apa yang dilakukan bu? Culupkan ke air yang itu Oh culupkan semua? Iya Culupkan Terus diangkat Masukin ke sini ke tepung roti Ini tepung kami Oh gitu ya Dilumurin gitu loh bang Iya mbak Ini dilumurin loh mbak Seperti cinta yang dilumurin Yeay Ngapain? Dia mau tuh ini Nah abis itu dia angkat kesini Oh i see Kita coba lagi Ini kayaknya kurang deh tepungnya nih Iya itu masih ada Yah kenapa abang tabur disini Ya kan Yaudah gak usah masukin ke dalam itu Nah apa? Aduh Udah pake tangan Udah pake ini Udah cuci tangan loh guys tadi ya Eh bocor dia Apa bocor? Harusnya kebiketin guys Aduh Ribet ya? Gak ada ribet biasa aja Terus ngapain ketawa? Lucu bentuknya Cara abang mengadu-ngadunya Wow Sepertinya enak nih guys Yang segitiga ini susah kayaknya Yaudah yang segitiga biarnya nanti Apa yang panjang itu aja Bulat itu Lonjong Kan lonjong Iya kurang bu tepungnya bu Ini yang udah kita blendin tadi kan Guys sebelumnya tuh kami udah blender Kami udah blender guys Terlalu kasar Maka di blender Udah kami blender Tadinya Kepupaninya terlalu kasar Bawang mengambil blender Terlalu halus tuh Lucu bentuknya nih Enggak Ini yang lebih suka kalau terlalu halus Iya Sehalus utah Jadi gimana mau? PO? Oh boleh guys Kalau mau PO guys Tergantung ibunya Mau bikin apa enggak Kalau bapaknya mah Ready-ready aja Menjualkan Ya kan? Khusus Batam area sih Jadi orang Batam yang mau nyobain Khususnya temen-temen cutter lah ya Secara temen cutter udah ditesfootin Geripi balado Ya baru satu yang ditesfootin Kayak banyak pula yang ditesfoot Ini semuanya nih Bu yang digoreng? Kan bisa ditaruh di freezer abang Di bekukan Itu bisa jadi makanan freezer gitu loh Makanan freezer? Ini bisa langsung dimakan? Enggak Maksudnya itu sebelum kita goreng Bisa kita taruh dalam kukas Bisa jadi makanan freezer gitu Oh Jadi keras gitu dia Karena tangan abang itu bercampur Basah sama yang kering Hmm Kok Mia rada takut ya Takut pecah loh itu Kulir isolnya Enggak lah Ini kan udah di freezer Ingin lagi Harusnya kemarin Tapi karena enggak Males ke warung Itu mana jauh Enggak ada jauh Mana ada jauh Males aja kemarin Padahal kemarin enggak hujan Hari ini bela-belain ke warung Padahal hujan Demi mendapatkan ini Ampun hancur sudah mejanya Bukan mejanya yang hancur Kalau meja hancur Masih bisa dibersih Nah Ini takutnya Rizomiya itu yang hancur Gak lengket Gak lengket dia ya Udah itu kan udah lengket Udah lah Udah Nanti goreng aja Oh nanti hancur dia Oke guys Udah 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 bisa sekali banyak asik-asik ini berapa lama nih sampai kuning keemasan kuning keemasan ya kan terbang-terbang juga tepung-tepungnya apa ya harusnya kita tahu di dalam buka dulu biar hidupku iya ya secara udah labah ya hujan makan gorengan gorengan bikin sendiri udah trauma beli gorengan pinggir jalan ya Bu enggak tahu orang kan makannya enak kalian enak-enaknya enak-enaknya enak-enak mungkin karena dia mau pecah lepas 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 biarin aja dulu yaudahlah biarinlah guys ini udah jadi hasil gorengan ibu Mia nyonya Mia dengan asisten Bapak Piki kalau video ini mukbang nih mukbang video kan Bu mukbang Bu oh lagi ini ya lagi WhatsApp ya karena ibu Mia cibu kita juga bisa kejakan sendiri ini yang yang ini kenapa itu yang ya yang pertama di goreng Oh ini Allah ramanahnya Oh Oke tapi dia kedengar Kedis Bu Apa yang pedis panas Keringen kedengaran Kedengaran mah Ya Allah panas Guys Abang makan cabai sejuruh Harus pakai headset Iya stop dulu Stop dulu Guys biar kriuk-kriuk katanya pakai ini pakai headset tapi ini minyaknya banyak kali Gak ada minyak Mana gak ada mbak nih Oh ya Bismillahirrahmanirrahim Hanas Panas 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 Hanas Hai Panas Hai Enak Apa Langsung tengah abang masih jutsuil Mulut abang udah pedes Hujan-hujan makan ini ya ikan risol reviewnya gimana? reviewnya enak warna ini sama ini beda ini kan belum dicoba harganya Rp100.000 Rp100.000 Rp200.000 mahal kali sayuran disini gak semurah yang dirumah kalau semurah dirumah mau Rp200.000 bandingkan dengan harga yang abang gorengin abang beli waktu itu gimana rasanya ini tetap gak ada yang ngalahin disuruh pula bandingin gorengan pinggir jalan iyalah ini abang pilih kayak mana lah ibu ini tapi tanya bandingkan ke Masterchef baru susah itu bandingkannya janganlah Masterchef udah master eh belum tahu dia kan prosesnya dari nol sama kayak Mia belajar ini emang enak enak pokoknya ini ikutan Masterchef iya nanti bang tinggal dong kita di karantina loh gak boleh pulang gak apa-apa sementing Mia terkenal iya yakin abang yang meyakini Mia yakin mau ikut emm 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 tinggal 3 lagi buat makan siang aja sama nasi ya tadi mie goreng lagi panas banget emkannya digoreng berapa lagi mau digoreng emm isiannya gimana isiannya lembut makan apaan mas kali ya jadi cair gitu emang gitu ya emang isinya Mia itu enggak kayak yang waktu kita beli hmm hmm lihat kan ada ini nya wortel buncis wortel buncis wortel buncis kentang rebus ya kentang yang ditumbuk-tumbuk enggak kentang Mia tumis oh tumis itu maksudnya dimasukin pak kita ngaduk isian hmm lupa gak sih ayam kemarin padahal ada ayam kan hmm hmm enak ya Mia yang tanya enak ya enak pak ratingnya 10 per 10 uuuuuh iya betul kayak abang boong-boong aja hmm 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 panal sampe ngusah nanti ini tunggu dingin dulu lah buat dimakan hmm 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 lupa makan cabe enak hmm eww 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 kayak ibu makan cabe pedes 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 ya pedes karena cabe rawit eww iciannya pedes pedes pedesnya enak enak enggak terlalu asin enggak terlalu hambar buat aku buat dia pasti hambar ya kan hehehe kalau dikasih keju uuuuuh mozzarella uuuuh dikasih ayam uuuuuh enak banget lah itu dijual berapa ya Rp3.000 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 nah itu yang kemarin miya dari isi sosis nugget abang kan suka freezer-freezer gitu kata abang makanan beku makanya miya ambil kemana lo miya ambil ngambak dia oke lah guys bye thank you saya bye bye untuk ehh ini aku apa bye dah